Intro Ini adalah Hyundai kereta SUV compact nya Hyundai Dan ini juga mobil pertamanya Hyundai yang dirakit di pabrika Hyundai yang baru di Indonesia Nah selain tampang ya yang keliatan unik banget Kereta ini juga punya fitur yang termasuk banyak banget Dan yang menurut kita paling unik itu dia bisa pilih varian yang bisa kita custom Jadi kita bisa pilih hal-hal yang kita mau aja Nah buat detailnya, simak diseluruhannya berkantar dari Hyundai kereta Satu, varian Kereta ada 4 varian basic Dari yang paling rendah ada aktif, diatasnya ada tren, diatasnya ada style, dan paling tinggi prime Aktif cuma ada pilihan transmisi manual aja Teren ada manual dan otomatis, sedangkan style dan prime hanya ada transmisi otomatis aja Nah kita bilang varian basic, karena selain varian-varian yang tadi, Hyundai nyediain satu varian yang disebut My Own Nah sesuai namanya varian My Own kereta ini, artinya kita bisa nge-custom mobilnya sesuai pilihan yang kita mau Bukan, ini bukan cuma custom mau pakai aksesoris karpet atau warna eksterior gitu aja Ini beneran kita bisa pilih hal-hal kayak panoramik sunroof, lampu LED, atau apapun yang kita suka Dan nanti setelah kita pilih, baru deh unit yang kita pesen itu diproduksi dari pabrik Varian custom atau ekstra segini di Amerika atau di Eropa emang udah jadi hal yang cukup biasa Tapi di Indonesia, bener-bener sesuatu yang baru banget Caranya kita tinggal masuk ke halaman click to buy di webnya Hyundai Indonesia Dan pilih Create My Own Nah My Own ini basisnya dari varian tren bertransmisi otomatis Jadi harga startnya dia bakal dari 319 juta ini Dan kita tinggal tambah-tambahin aja paket yang kita mau Mau tambahin steer telescopic dan battleship, tinggal masukin paket sports, tambah sejuta Mau tambahin juga speaker Bose, masukin aja tuh opsi 7,5 juta Mau tambahin instrumen cluster full digital dan fitur ADAS, masukin aja opsi high tech 22 juta Bener-bener bisa bikin varian sesuai kebutuhan kita, mantap Anyway, pilihan warnanya ada 7 ya, yang singletone Ada putih, silver, abu-abu, silver kecoklatan, hitam, biru, dan merah Nah, khusus varian prime atau kalian ambil varian My Own dengan opsi two tone Kita bisa pilih warna two tone, yang atapnya dihitamin gloss Ini bukan dengan stiker ya, tapi cat beneran Pilihannya ada silver, merah, dan putih 2. Mesin 1500cc Kereta hanya tersedia dengan mesin 1500cc Ini adalah mesin smart stream yang juga dipakai di Kia Sonet nih Tenaganya 115 PS atau 113 HP Dan torsinya 144 Nm Kita belum cobain ini di kereta kayak gimana Tapi kalau di Sonet, ini jadi salah satu mesin favorit kita di kelasnya Pilihan transmisinya, yang manual, 6 percepatan Yang gigi mundurnya, kita perlu tarik ring di bawah ini Dan kita ke kiri atasin ujung ini Yang otomatis CVT yang disebut IVT Atau Intelligent Variable Transmission Ini adalah CVT pintar Yang bisa mendeteksi kalau kita injek gas lebih dari sekian persen Buat mensimulasikan karakter upshift atau downshift ala transmisi konvensional Kita bisa pakai mode transmisi yang lebih agresif Atau langsung simulasiin turun atau naik gigi secara manual Kalau geser ke tuas transmisi ini Dan kalau di varian prime yang ada paddle shiftnya Tinggal langsung pakai dari jari kita aja Nah, yang unik, varian style dan prime ada pilihan mode berkendara nih Yang bisa mengubah karakter throttle dan transmisinya Pilihan ada eco, normal, sport, dan smart Yang smart itu bisa menyesuaikan sama gaya berkendara kita Dan kerennya, kalau kita klik ini sekali Nah, pilihan mode berkendaranya berubah jadi mode traksi Yang bisa mengubah program traction controlnya Buat ngelewatin beberapa jenis medan Kayak salju, lumpur, dan pasir Kalau di sini yang kepake mud sama sen aja kali ya Oh, dan kayak setiap kompetitornya Tentunya kereta penggerak roda depan Tiga, eksterior sangat unik Meskipun kereta ini bukan model yang full baru Karena udah ada di beberapa negara lainnya sebelumnya Tapi kereta yang kalian lihat ini Dengan tampang ala Tucson baru Itu bener-bener baru ada di Indonesia aja Jadi kita dapat tampang yang paling seger nih Dibanding negara-negara lain Anyway, secara ukuran kereta masuk ke kompak SUV ya Sekelas sama HR-V, S-Cross, dan CX-3 1.5 Yang punya dimensi serupa dan mesin serupa Oke, depannya Bagian teruniknya dengan grill barunya Yang Hyundai sebut Parametric Geol Pattern Grill Berupa panel-panel chrome gelap ini Yang uniknya, bagian ujung-ujungnya itu Bakal berubah jadi DRL pas kita jalan Makanya disebutnya Hidden Type LED DRL Buat varian yang style sama Prime Casing lampu yang kepisah juga di ujung kiri dan kanan ya Kayak di Santa Fe dan Palisade gitu ya Khusus varian Prime Ada body kit di bumper bawahnya Yang bikin dia kelihatan jadi lebih berisi Dan dengan garis merah di tengahnya Sedangkan varian lainnya lebih polos kayak gini Detail lampu depan varian Prime dan style Di Ariel dan lampu malamnya LED yang digrill tadi Lampu besarnya LED yang atas Dan lampu jauhnya LED bawahnya Sedangkan lampu Xenia halogen Nah varian Trend di Arielnya modelnya lebih bening Jadi gak kelihatan terlalu tersamarkan grillnya Lampu besarnya dan lampu jauhnya Projector halogen dan lampu Xenia halogen Sampingnya meskipun kesannya compact Tapi kita seneng nih sentuhan fender depan dan fender belakang Yang dibuat jauh lebih nonjol gitu Buat kesan yang lebih berotot Ambil yang dual tone atau single tone Pilarannya kereta semua dibuat piano black gini Nah kalau yang single tone Pilar di belakang jendelanya warna silver Kayak metallic-metallic gini ya Kalau yang dual tone baru deh dia dibuat full hitam gloss Sama atapnya juga sekalian Oh dan disini hitam glossnya bukan stiker Cet beneran Wow Anyway velg semua varian 17 inci Dengan bandua 1.560 R17 Bedanya yang aktif single tone Varian lainnya dual tone kayak gini Handle pintunya chrome Spionnya ada lampu Xenia Dan ada roof rail yang nyambung gini Oke belakangnya Sama nih kereta Indonesia juga dapet desain yang sedikit beda Dari kereta di luar negeri Lampu belakangnya super unik ya Kepisah dua dan ada satu titik yang kayak jadi transisi keduanya gitu Nah kalau yang di luar negeri Lampu yang bagian atas kayak disambung light bar atau panel hitam Yang di Indonesia cuma dikasih extension kecil aja Dan jadinya dikasih lekukan tambahan di pintu bagasinya Dan dengan emblem kereta besar tertera di tengah Di bumper hitam bawahnya ada panel silver besar lagi Oh dan ada antena sirip hue warna hitam gini Detail lampu belakang varian style dan prime Lampu malamnya LED bar yang tebal Lampu remnya LED Lampu seinnya halogen dan lampu mundurnya halogen juga Sedangkan varian aktif dan trend Lampu malamnya LED tube yang lebih tipis Dan lampu remnya halogen Empat detail interior Dibanding luarnya yang nyeleneh banget Interior kereta kelihatan lebih simpel Tapi in a good way sih Modern dan gak bikin bingung kita Kita suka nih desain dashboard yang dibuat full nyambung Sama door trimnya Seakan kayak memeluk kita gitu Dan fasia tengahnya aja di bagian yang nonjol sendiri Dibuat langsung nyambung ke tuas transmisi Dan sampai ke konsol tengah Nah yang varian style dan prime Itu dikasih panel piano black ini di tengahnya Jadi kelihatan lebih mewah Sedangkan di aktif dan trend Warna doff kayak gini ya Panel AC nya juga kelihatan high quality Karena dilingkarin li silver silver gini Dan meskipun jahitan palsu di dashboard gini Bakal lebih baik kalau dipakein bahan lembut atau lapis kulit Tapi segi positifnya Plastik gini bakal lebih tahan lama Kalau mau kalian tinggal di kondisi cuaca Se ekstrim apapun Meskipun rumah kalian gak berikan opi Anyway Kalau pilih varian style atau prime Kita bisa pilih warna interior nih Bisa full hitam Atau yang lebih kita suka Campuran hitam dan coklat konyak Kayak gini Kelihatan lebih mewah aja Sekilas pas masuk mobil Bentuk door trimnya juga keliatan unik nih Apalagi di grill speaker yang pake sound system Dari Bose gini Sayangnya Mayoritas bahan di pintu masih plastik ya Meskipun di tengah itu dikasih motif yang beda gini Tapi minimal di sandaran tangan udah dilapis kulit juga lah Begitu juga yang di pintu belakangnya Persis sama yang di depan Bentuk setirnya unik juga nih Four spokes kayak gini Sekilas keliatan mirip sama yang dipake di staria Tapi sebenernya beda kok bentuknya Oh dan semua varian lingkar setirnya udah dilapis kulit Bahan joknya Varian style dan prime Mau kalian ambil yang warna dual tone hitam dan konyak Atau single tone hitam aja Sama-sama dilapis kulit Dan dia ada motif-motifnya kayak gini Jadi keliatan lebih mewah gitu ya Begitu juga yang jok belakangnya Yang bikin gak ngasih kesan monotone Nah varian tren Meskipun sama-sama pake bahan kulit Tapi dia polos aja ya Gak ada motif-motifnya Sedangkan yang varian aktif pake bahan kain Tapi gimana rasa duduknya? Pindu depannya termasuk berat nih Nice! Sudut bukannya juga termasuk lebar Nah buat nampak ke dalamnya Ternyata termasuk cukup tinggi Jadi agak berasa nih Ground clearance 200mm-nya Tapi ya masih gampang lah Posisi duduknya Kalau di set ke paling rendah Termasuk cukup tinggi Jadi visibilitas keluarnya masih aman Pengaturan jok tiap varian manual ya Yang driver slide, recline Dan bisa dinaik turunin ketinggiannya Sedangkan yang penumpang depan Slide dan recline aja Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja Dan sebelum naik Termasuk cukup rendah nih Tapi pas dinaikin Bisa nopang kepala kita Gak masalah Udah cukup maju Jadi kalau mau sandaran sambil nyetir Gak perlu ngedanga kepalanya Nah ruang kepalanya Di varian yang gak ada sunroofnya Masih sangat luas gini Yang ada sunroofnya Kepotong sekitar 3,7 cm Tapi masih termasuk lega juga Dan ada kacanya kan di atasnya Yang bikin nambah feel lega juga Oke Buat sandaran tangan di tangan Udah dikasih konsol tengah gini Empuk nih Udah dilapis kulit Tapi dia gak bisa digeser maju mundur Jadi gak bisa dipakai Buat nyetir sambil sandaran tangan Yang di pintu juga udah dilapis kulit Jadi empuk juga Seat beltnya juga bisa naik turun Nice Setirnya varian style dan prime Selain tilt bisa teleskopik juga ya Mantap Dan jarak teleskopiknya termasuk Cukup jauh dari dashboard Sedangkan varian bawahnya Hanya tilt aja Buat sandaran kaki kiri driver Ada gundukannya Tapi gak ada pad plastiknya Oke detailin di depan sini Lampu kabinnya di depan Khusus varian prime LED nih Ada dua gini Mantap Sedangkan varian lainnya halogen ya Pegangan tangan plafon di depan Varian style dan prime Adanya di sisi penumpang depan aja Dan pakai model lipat gini Di sisi driver gak ada Sedangkan varian trend dan aktif Modelnya fix gini ya Sun visernya di kiri dan kanan Sama-sama ada kart holdernya Dan ada kacanya Bedanya yang di kiri kacanya ada covernya ya Gak ada lampunya Tapi dua-duanya Sekarang kita ke belakang Pindu belakang juga masih termasuk berat nih Nice Sudut bukannya juga cukup lebar Dan karena atapnya gak turun-turun Jadi kita masuknya bakal gampang Posisi duduk di belakang sini Jelas lebih tinggi dibanding yang di depan Jadi kita bisa ngeliat keluar dengan jelas Nah ketinggian dudukan joknya Pas nih Dia nopang sudut paha kita dengan sempurna Jadi kaki kita gak bakal pegel buat jalan jauh Oh dan jok di belakang sini Berasa empuknya ya Jok ini fix ya Gak bisa digeser Maju mundur Nah ruang kakinya masih aman banget Segini Begitu juga ruang gerak sepatu kita nih Masih aman Headrest adjustable-nya Ada di ketiga sisinya nih Sedangkan sandaran jok belakang sini Fix ya Gak bisa ditegakin atau direbahin Tapi ini termasuk cukup relax kok Gak bakal bikin sakit punggung Ruang kepalanya Di varian yang gak ada sunroof Masih aman banget Dan ternyata Di yang ada sunroofnya juga sama amannya Ternyata Ini karena kacanya Bener-bener nyampe Atasnya kepala penumpang belakang Jadi shade kacanya Kalau dibuka Bakal ngasih feel yang super lega disini Buat sandaran tangan di pintu Udah dilapis kulit jadi empuk Sedangkan yang di tengah Juga dikasih armrest Kayak gini Mantap Nah kalau mau duduk bertiga Napa ke tengahnya Kakinya harus ngelipet dulu nih Karena konsol tangannya Termasuk intrusif Lantainya masih ada gunungan sedikit di tengah Bisa sih kaki kita di tengah sini Tapi enakan di kiri kanannya Teteplah Dudukan joknya masih empuk di tengah sini Dan sedikit lebih tinggi aja Dari kiri kanannya Sedangkan sandarannya keras ya Karena ada armrestnya Dan lebih maju dibanding kiri kanannya Tapi karena ada headrest adjustable Jadi kita kepalanya gak ngedanga Dan ruang kepalanya Masih aman pula di tengah sini Dan seat beltnya Tiga titik juga ya di tengah Detailnya di belakang Lampu kabin belakang Khususus varian prime Karena ada sunroof ya Jadi ada di pinggir kiri dan kanannya Dan LED juga nih kayak di depan Varian lainnya Lampunya hanya satu di tengah aja Dan halogen Pegangan tangan varian style dan prime Model lipat ya Dan ada gantungan bajunya Yang di sebelah kanan Sedangkan yang varian trend dan aktif Model fix kini Dan semua varian Dapat ventilasi AC belakang Mantap 5. Fitur berlimpah Buat sebuah crossover compact 1500cc Fitur kereta termasuk luar biasa banyak Dari yang cuma ada di varian prime dulu ya Panoramic sunroof yang ukurannya raksasa ini Yes ini jadi atap kaca paling besar yang pernah kita lihat di mobil ukuran segini Luar biasa Lanjut yang hanya di varian prime Dan kita baru pertama kali lihat di mobil manapun Lihat tuh armrest tengahnya Kayak ada layar kan Nah ternyata itu air purifier yang terintegrasi Yes jadi ini layar sentuh Bisa kita pakai buat kontrol air purifiernya Dan seandainya takut kepencet-pencet sama orang Tinggal tekan gambar kunci aja Nanti layarnya jadi gak bisa dipencet-pencet Dan air purifier ini Bakal keluarin udara seger dari ujung armrestnya Unik banget ya Nah yang udah tadi kita sebut Di varian prime juga ada pedal shiftnya Lanjut yang ada buat prime dan style Ambient light warna baru di dashboard sini Asik nih kalau malem Sedangkan semua varian Dapat lampu biru di cup holder depan sini Not bad lah Terus 2 varian tinggi ini juga dapet Pendingin jog depan Yes pendingin jog depan Yang biasanya cuma ditemuin di mobil super mahal Ini ada di kereta Satu level ya ventilated seatsnya ini Jadi kalau dinyalain nanti bakal keluar angin adem Dari titik-titik jog depannya ini Mantap Lanjut 2 varian tinggi ini juga dapet Sound system premium dari Bose Yes ada 8 speaker totalnya 2 speaker depan plus 2 tweeter depan 1 speaker center di depan 2 speaker belakang plus 1 subwoofer di bagasi Nice Sedangkan varian trend ada 6 speaker dan aktif 4 speaker ya Lanjut buat style dan prime lagi Di laci dashboardnya ada bypass buat pendingin Jadi kalau kita buka bisa dingin yang ada di dalam sini Misalnya kita taruh minuman gitu Oke lah Cruise control yang ada di setir sebelah kanan sini Juga hanya ada di style dan prime aja Begitu juga pilihan mode berkendara dan mode traksi Yang sebelumnya udah kita jelasin tadi Input di dalam mobil kalau di depan semua varian dapet 2 USB port gini Dan 1 power outlet Begitu juga di belakang semua dapet tambahan 1 USB port lagi Nah khusus style dan prime di bagasinya ada ekstra 1 power outlet lagi Yang keren instrument cluster nya nih Style dan prime dapet yang model LCD TFT 10,25 inci gini Dan ini ada 4 tema ya yang bakal keganti pas ganti mode berkendara gini Atau bisa juga kita set buat diganti manual gini Yang ada tema keempatnya kotak-kotak gini yang beda sendiri tuh Infonya super lengkap Ada menu layar safety dan attention level yang bisa ngasih tau kalau kita gaya benaranya udah capek Ada layar drive info yang reset tiap kali kita matiin mobilnya Data sense reviewing yang reset tiap kali kita habis isi bensin Dan data accumulated info yang bisa kita reset manual Dan ada speedometer digital Lanjut ada tekanan ban mobil juga Dan settingsnya lengkap nih Dari setting safety driver assistance yang kita kasih lihat di nomor setelah ini Settings layar instrument cluster nya dari temanya tadi Bisa set kapan konsumsi BBMA ke reset otomatis Bisa set mati nyalain indikator yang muncul pas kita ganti settings lampu dan wiper Layar indikator peringatan jalan beres Mati nyalain suara awal pas nyalain mobil Settings perlampuan buat set instrument cluster brightness nya Set one touch turn signal mau kedip berapa kali Set follow me home dan auto high beam Nah selanjutnya settings perkuncian dari mau auto lock kapan dan auto unlock kapan Dan mati nyalain fitur remote window control buat turunin semua jendela pake remote nya aja Lanjut mati nyalain fitur pengingat penumpang belakang Pengingat service Mati nyalain fungsi spion penyambut kita Mati nyalain wireless charger Mati nyalain wiper belakang yang nyala otomatis Mati nyalain fitur advance anti-taf yang bakal kita jelasin di nomor selanjutnya ya Dan set satuan unit Nah buat varian aktif dan trend MID nya monochrome 3.5 inch gini ya Ada indikator temperatur, tripmeter, waktu berkendara dan kecepatan rata-rata Sisa jarak berkendara, konsumsi rata-rata dan real time Lanjut varian style dan trend kuncinya kayak gini nih Yes ada remote start engine nya Jadi kita bisa nyalain mesin mobil dari luar mobilnya Cukup dengan tekan tombol lock dan tekan sekaligus tahan tombol remote start ini beberapa detik Sampai mesin mobilnya nyala Nanti selain mesinnya nyala AC nya juga bakal nyala Jadi kita bisa panasin mesin sekaligus dinginin kabin sebelum masuk ke dalam mobil Jadi pas masuk tinggal cus aja Mesinnya bakal mati sendiri kalau setelah beberapa menit kita nyalain gak kita samperin Dan bisa kita matiin secara manual juga kalau tekan tombol ini lagi Ada pasif kelas entry juga Jadi kalau mobilnya kekunci, remote nya tinggal kita kantongin aja dan deketin mobilnya Klik tombol hitam ini di handle nya dan kuncinya bakal kebuka Spionnya juga langsung kebuka tuh Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja tombol hitamnya Dan nanti kekunci lagi plus spionnya juga nutup lagi Yang unik mobilnya juga bisa kayak nyambut kita nih Jadi kalau kita kunci dan remote nya kita kantongin Pas kita deketin mobilnya nanti spionnya bakal kebuka sendiri buat nyambut kita Tapi mobilnya masih kekunci ya Jadi tetap harus tekan tombol hitam ini dulu buat bukanya Yang varian trend kuncinya kayak gini Gak ada remote start engine nya ya Tapi tetap ada fungsi pasif kelas entry nya Dan varian trend style dan prime ini Ada tombol start stop mesinnya Lanjut ya Varian trend ke atas dapet wireless charger nih Jadi yang HP nya ada C standard nya Tinggal taruh aja dan nanti ke charge Mantap AC nya varian trend ke atas dapet Auto climate control single zone Jadi kita tinggal set suhunya nanti Kecepatan kipasnya bakal otomatis nyesuaiin Suhu paling dingin 16,5 derajat celcius Dan paling panas 27 derajat Jadi gak ada heater nya Tapi buat arean angin ke kaki Ke atas Dan defogger kaca belakang Plus defroster kaca depan Lengkap semua Dan semua varian juga dapet ventilasi AC Buat kabin belakangnya Yang varian trend style dan prime Dapet juga fitur blue link Tapi itu kita bahas di nomor abis ini aja Lampunya otomatis Sedangkan wipernya intermittent variable Dan jendela yang auto up down Hanya yang CC driver aja Nah fitur-fitur yang ada buat semua varian Termasuk varian aktif yang paling bawah Rem parkirnya yang udah elektrik Nice Tinggal tarik aja buat aktifin Dan dorong buat non aktifin Ada auto hold juga ya Buat nahan remnya Jadi kaki kita gak usah pegel Injek pedal remnya terus-terusan Pas kita lagi berhenti Setiri sebelah kiri ada kontrol pengatur audio Dan teleponi Dan terakhir head unitnya Semua varian dapet head unit 8 inci ini Yang enaknya ada tombol fisikalnya Plus ada knob fisikalnya juga nih Jadi kontrolnya gampang pas kita lagi jalan Yang enak lagi ada wireless apple carplay Dan wireless android auto Jadi gak perlu pake kabel Kita bisa sambungin hp kita Dan munculin aplikasi kayak google maps Waze, apple music, spotify dan lain-lain Nice Lanjut ada menu key blood nih Buat nunjukin kompas Titik lokasi kita Plus posisi key blood sekalian Ada bluetooth buat telepon dan music Ada voice memos Buat ngerekam suara kita Dan bisa kita play lagi nanti Ada valet mode Yang kita jelasin bareng blue link nanti aja ya Ada quiet mode Buat matiin speaker belakang Dan turunin volume speaker maksimal Dan settingsnya bisa buat set otomatis Matiin ventilasi setelah beberapa saat Buat aktifin fungsi defogger dan defroster Di setting suaranya ada Dynamic speed compensation Buat bikin volumenya makin kencang Pas mobilnya jalan makin kencang Dan sebaliknya Ada buat kurangin noise radio Dan settings blue link Gimana? Sadis ya fitur-fiturnya 6. Blue link Nah ini nih yang asik Kereta dari varian trend, style dan prime Dapat fitur yang disebut blue link Ini adalah fitur telematics Atau yang biasa disebut dengan layanan connected car Alias mobil kita selalu tersambung ke internet Yes, ini artinya ada sim card yang tertanam di dalam mobilnya Blue link ini ngasih akses ke fitur-fitur Yang bisa kita akses lewat HP kita Langsung di aplikasi blue link Plus ada juga yang unik Kayak layanan emergency gini nih Pertama, SOS atau emergency assistance Jadi, kalau kita aktifin layanan blue link ini Kita bisa tinggal klik tombol SOS yang ada di atas sini nih Buat langsung dihubungin sama call center-nya blue link Dan bakal dikirimin bantuan yang sesuai sama yang kita butuhin ke lokasi kita Dan lokasi kita gak perlu bilang di mana Kan terdeteksi di blue linknya Kedua, RSA atau roadside assistance Nah, ini bisa kita aktifin dengan klik tombol B di atas ini Seandainya kita ngalamin masalah di jalan Fungsinya, nanti call center Hyundai bakal sampein ke Hyundai Service Center terdekat Buat langsung kirimin mobil direct ke lokasi kita Penting sih ini buat kurangin rasa panik Lanjut, yang tanpa tombol Ada auto collision notification Ini bakal otomatis kirimin sinyal ke call center-nya blue link Seandainya kita mengalami kecelakaan Dan sampai ada airbag yang mengembang Dan bakal terhubung ke mic dan speaker di dalam mobil kita Dan bakal dihubungin polisi atau tim medis sesuai kebutuhan kita Nice! Nah, karena blue link ini selalu ngebuat mobil kita terkoneksi sama internet Jadi kita bisa selalu tahu posisi mobil kita Ini bisa kita lihat ya di aplikasi blue link di bagian find my car Atau seandainya sial banget nih mobil kita dicuri Ada juga fitur stolen vehicle notification Tracking dan immobilization Buat dapet notif pas ada orang buka paksa mobil kita Ngelacak mobil kita, udah kemana aja Sama lagi dimana Dan bahkan bisa matiin mesin mobil kita Yang gak bakal bisa dinyalain lagi sama malingnya Mantap! Lanjut, misalnya kita pinjamin mobil kita ke orang lain Ada juga fitur geo fence Buat dapet notif kalau mobil kita lewatin batas area Yang udah kita set sebelumnya Dan ada juga time fencing Yang bakal ngasih notif kalau mobil kita dipakai di jam yang udah kita set Buat gak boleh dipakai Ada juga speed notification Kalau orang yang lagi pake mobil kita Ngelebihin kecepatan yang udah kita tentuin Dan valley mode Yang bikin kita bisa lihat beberapa info Kayak jarak tempuh, waktu mengemudi, kecepatan maksimum, dan lain-lain Pas mobil kita lagi kita kasih ke valley parking Dan sekaligus matiin fungsi unit kita ya Jadi gak bisa dia pake-pake Nah, kalau dari HP Kita juga bisa ngecek nih status mobil buat lihat mesin AC, pintu, kap mesin, tekanan angin ban Sampai indikator BBM Jadi kita gak usah tebak-tebakan Info berkendara dan kebiasaan berkendara kita Juga ada datanya Atau Diagnostic yang lebih detail Bahkan bisa juga kita langsung klik di head unit sini Dan terakhir Fitur convenience yang bisa diakses dari HP kita Ada remote engine start-stop Jadi bukan cuma kita bisa nyalain mesin mobil Pake remote kunci yang terbatas sama jarak sinyal remote-nya aja ya Tapi Bisa pake HP Yang bisa dilakuin dari mana aja Selama ada sinyalnya Selain itu bisa juga aktifin AC Dan set suhu dari manapun Bisa buka kunci atau kunci mobil lagi Sampai bisa bunyiin klakson dan lampu Kalau bingung tempat parkir kita Canggih banget ya Nah, seandainya nih Kalian tuh orang yang parno banget gitu ya Takut data kalian direkam sama layanan connected car gini Blue link ini bisa dimatiin kapanpun Langsung dari head unitnya Tapi tentunya Buat keamanan Kita juga perlu ngebungin call center Buat konfirmasi yang tentunya Gak bakal bisa dilakuin sama setiap orang 7. Hyundai Smart Sense Nah, meskipun cuma masuk ke kelas SUV compact 1500cc Tapi fitur keselamatan kereta Termasuk luar biasa lengkap nih Apalagi di varian yang ada fitur safety aktifnya Yang disebut Hyundai Smart Sense Nah, Smart Sense ini dibagi dua level sih Satu yang advanced yang hanya ada di varian prime aja Dan kedua yang lebih basic Yang ada di varian prime dan style juga Kita bahas dari yang canggih ya Yang hanya ada di varian prime dulu aja Kereta prime jadi satu-satunya yang dapet kamera Di balik spion tengah ini nih Ini monokuler kamera ya Dan dia bisa buat deteksi dan identifikasi objek di depan Sekaligus delta kecepatan sama mobil kita Dan bisa kepake buat fitur yang pertama Forward Collision Avoidance Assist Atau nama keren dari rem otomatis Ini bisa deteksi kalau keretanya ada kemungkinan Nabrak mobil, motor atau pejalan kaki di depan Dan kalau udah dikasih peringatan Tapi nggak kita gubris Mobilnya bakal ngerem otomatis Ada lane keeping assist yang bisa ngasih peringatan Dan koreksi setir kalau terdeteksi kita keluar lajur Yang ada garisnya tanpa ngasih lampu sein Dan kayak Santa Fe atau Kona Electric juga Ada lane following assist Yang bukan cuma ngasih peringatan Kalau kita udah keluar lajur Tapi bakal selalu menjaga Biar mobil kita selalu ada di tengah antara garis-garis Jadi kita bisa lepas setirnya buat sementara waktu Lanjut ada leading vehicle departure alert Yang bakal ngasih peringatan Misalnya kita lagi berhenti Terus ngeliatin HP atau ngapain lah Dan tiba-tiba mobil di depan kita jalan Ada juga driver attention warning Yang bakal ngasih peringatan Kalau terdeteksi kita nyetirnya mulai ngaco Dan terakhir ada high beam assist Atau auto high beam Yang bakal aktifin lampu jauh secara otomatis Kalau terdeteksi terlalu gelap Dan di depan kosong nggak ada mobil Plus dari arah perlawanan Juga nggak ada mobil yang berpotensi kena silau kita Dan dia bakal matiin lagi lampu jauhnya Kalau syarat tadi nggak terpenuhi Lanjut ya Sekarang smart sense yang lebih basic Yang selain ada di varian prime Ada di style juga Dan ini memanfaatkan sensor yang tersembunyi Di bagian belakang kiri kanan Pertama ada blind spot collision avoidance assist Yang bakal nyalain indikator ini di spion Kalau dideteksi ada objek di titik buta Dan kalau kita tetap nyalain lampu jauh ke arah situ Nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan berkedip Dan kalau kita maksa tetap belok situ Tanpa ngasih lampu jauh Mobilnya bakal ngerem otomatis Dan ada juga rear cross traffic collision avoidance assist Yang bakal ngasih peringatan Kalau pas kita lagi mundur Ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan Dan kalau kita tetap lanjut mundur Mobilnya bakal ngerem otomatis Biar nggak tabrakan Mantep ya Dan ada juga safe exit warning Yang ngedeteksi Kalau kita atau penumpang belakang Mau buka pintu Tapi tiba-tiba ada mobil atau objek Mendekat dari belakang Bakal muncul peringatan Biar kita nggak tabrak Asik ya Di luar smart sense-nya Safety-nya kereta juga termasuk lengkap sih Style sama Prime Dapet rear occupant alert Yang kasih tau buat ngecek penumpang belakang Pas kita selesai berkendera Biar nggak ada anak ketinggalan Airbag-nya Style sama Prime 6 titik nih 2 di depan 2 airbag samping Yang ada di samping jok depan Dan 2 lagi airbag pilar yang memanjang Mantap Sedangkan active dan trend Airbag-nya 2 ya di depan aja Semua varian Rem depannya cakram Ventilasi dan rem belakangnya cakram Dan semua juga dapet ABS Brake Assistance System Dan System Stability Control Atau ESC Dan Vehicle Stability Management Yang bisa kita matiin Traction Control-nya Atau Full System-nya sekalian nih Semua varian juga dapet Hill Start Assist Control Yang bisa nahan rem beberapa detik Ditanjakan biar kaki kita bisa pindah Dari pedal rem ke pedal gas Dan yang unik Ada yang disebut Impact Sensing Auto Door Unlock Yang otomatis ngebuka kunci semua pintu Pas terdeteksi kecelakaan Sensor parkirnya Semua varian dapet nih 3 titik gini di belakang Yang terintegrasi Dan ada indikatornya langsung di MID Kamera mundur dapet dari varian trend Dan semua garisnya ikut belok Pas kita belokin setir Dan ada sudut top down kayak gini juga Nah khusus style dan prime Dapet tombol kamera ini Yang disebut driver rear view monitor Yang bisa akses kamera mundur Meskipun kita lagi jalan Sebenernya trend juga dapet Tapi aksesnya langsung dari head unit ya Semua varian ada dudukan ISOFIX Buat jog bayi di belakang Ada immobilizer juga Dan ada alarm maling Yang uniknya khusus varian prime Dia ada sensornya sendiri nih Di overhead konsol Berupa dua titik ini Yang disebut ultrasonic intrusion protection Yang dia bisa deteksi kehadiran orang di dalam Nice Delapan Bagasi dan storage Bagasi kereta dari varian trend ke atas Sudah nyambung sama sistem passive keyless entrynya Jadi kalau mobilnya kita kunci Remote-nya tinggal dikantongin aja Deketin mobilnya Dan tinggal klik satu-satunya tombol di bawah sini Nanti kunci sekaligus pintunya bakal kebuka Dan ini setiap pintu lainnya tetap kekunci ya Anyway ini bagasinya Volumenya 416 liter Kalau dalam kondisi gini Bibirnya termasuk mengotak Lebar nih Jadi sama sekali gak masalah Kalau mau masukin barang lebar kayak koper raksasa gitu Nah Kasnya SUV compact gini Jarak bibirnya dari tanah emang termasuk tinggi Jadi swajarnya sih Buat masukin barang yang berat banget Pasti angkatnya agak PR Tapi yang enak Lantainya full rata sama bibirnya nih Jadi kalau mau keluarin barang Tinggal langsung ditarik aja Ada net kayak gini ya Buat varian style dan prime Supaya kita bisa naruh barang di bawahnya Ini kita lepas dulu aja Di samping kanan sini Gak ada apa-apa sih Adanya dudukan subwoofer Bose Buat varian style dan prime Dan di bawahnya Ada lubang kecil gini Di sebelah kiri Ada lampu bagasi halogen Ada power outlet nih Buat varian style dan prime Dan ada lubang lagi di bawahnya Nah Di bawah lantai ini Ada ban serep yang enaknya Lantainya gak perlu kita tahan secara manual Tuh Tinggal diselipin aja Udah bisa ditahan sendiri Jadi kalau mau ganti ban Bakal lebih gampang Nah Yang agak sayang Gak ada parcel shelf Atau buat nutup barang-barang di bagasinya ya Kalau mau luasin kapasitas bagasi Jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 60 banding 40 Pakai tuas di ujung sini nih Kalau kita lipat yang sebelah kanan Masih bisa buat duduk dua penumpang di sebelah kiri Dan kalau dilipat dua-duanya Tadaa Jadi raksasa bagasinya Volumenya jadi 1384 liter Meski sayangnya Ini gak full rata ya Ada gundukan kecilnya Dari belakang ke depan Tapi gak masalah sih Kecil banget juga Jadi kalau mau geser barang Angkatnya gak bakal terlalu sulit Buat nutupnya Handlenya ada di sebelah kanan sini Dan semua pintu langsung kekunci lagi Dan ini sisa storage di dalam kabin Dan tambah bisa dilipat dengan missor 9 garansi dan service Oke kita agak jarang ngomongin garansi secara khusus tapi sama kayak pilihan varian customnya tadi garansi di kereta ini termasuk unik nih standarnya kereta ini dapat garansi tiga plus satu tahun atau empat tahun lah atau 100.000 km pertama mana yang tercapai terlebih dahulu nah uniknya kita bisa pilih custom buat pilih garansi yang lebih lama misalnya ngerasa 100.000 km enggak cukup kayaknya lebih pas 4 tahun atau 150.000 km tinggal tambah aja satu setengah jutaan atau pengen garansi yang maksimal lamanya 5 tahun dengan tanpa batasan kilometer tinggal tambah 3,8 jutaan enak nih bener-bener bisa pilih sesuai yang kita butuhin lanjut kereta juga dapat gratis biaya service jasai selama lima tahun atau 75.000 km pertama mana yang tercapai terlebih dahulu oke lah yang unik lagi yang biasanya cuma kita denger dari perusahaan asuransi doang kali ini Hyundai juga bakal ganti mobil baru kalau kereta kita kecelakaan berat sampai 75% kondisinya dalam waktu satu tahun sejak kendaraannya dikirim tentunya speknya variannya dan warna mobil barunya bakal sama kayak kereta kita yang hancur sebelumnya ya dan terakhir yang selama ini takut kalau Hyundai dijual lagi bakal jatuh harganya kali ini mereka ngasih program resale value guarantee yang klaimnya mereka berani menjamin harga jual balik kereta kita senilai 70% dari harga pembelian kalau kita ngelakuin trade-in atau tuker tambah dengan mobil Hyundai baru apapun di tahun ketiga kepemilikan not bad lah ngasih feeling yang lebih secure 10 detail-detail lain kayak yang kita bilang di awal kereta ini jadi mobil pertama yang dirakit Hyundai di pabrik baru Hyundai Indonesia di Cikarang inget ini pabrik yang beda sama yang dulu ngerakit H1 di Bekasi ya dan kalau kita buka kap bensin ya ada tulisan buat pakai bensin dengan Octan Ron 91 Plus di Indonesia itu artinya minimal pakai Ron 92 kayak Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya jadi bagaimana menurut kalian soal Hyundai kereta ini silahkan sampai ke komentar di bawah klik like dan jangan lupa subscribe bisa menikmati video-video yang lainnya see you next time